A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik dan sungguh hari kiamat itu pasti datang tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar lalu ditiuplah sangka kalah maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia bagi yang masih hidup dan yang sudah mati kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya dan apabila kuburan-kuburan dibongkar maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan sampai kamu masuk ke dalam kubur selamat menikmati selamat menikmati